Coba kamu ketik paypal.com di laman Google. Kamu akan menemukan ini. Pemblokiran ini dilakukan per 30 Juli 2022, lantaran ia dianggap belum daftar sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Ini bikin para penggunanya geram. Sebab PayPal adalah layanan pembayaran elektronik yang digunakan lintas negara. Di Indonesia, PayPal banyak digunakan para pekerja kreatif yang karyanya diunggah di situs luar. Per 29 Juli 2022, data dari Buildwith tercatat ada 6.703 situs yang aktif menggunakan transaksi PayPal. Yang jadi soal, pemblokiran ini bikin pekerja kreatif enggak bisa dapat bayaran. Mereka juga enggak bisa ngakalin sistem PayPal dengan VPN, lantaran PayPal akan menahan pembayaran akibat IP address dan negara terdeteksi yang berbeda. Namun PayPal tak sendiri. Ada Yahoo Search Engine, Steam, Dota, Counter Strike, Epic Games, Origin.coms, dan Standard.coms yang juga ikut diblokir komen-komen po. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!